Terima kasih masih bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight. ASEAN Games dan ASEAN Paragames menjadi fokus utama dalam olahraga Indonesia pada 2018. Tatangan berikutnya di tahun 2019 adalah SEA Games yang akan digelar di Filipina. Dengan kesuksesan Indonesia di ASEAN Games, bagaimana target kontingen merah putih di ajang SEA Games tahun depan? Tahun 2018 bisa dibilang adalah tahunnya olahraga bagi Indonesia. Kita kembali dipercaya menjadi tuan rumah ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Dan selain sukses dalam penyelenggaraan, kita juga meraih sukses dalam hal prestasi, terutama di ajang ASEAN Games. Indonesia berhasil finis di peringkat keempat dengan meraih 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Namun dari 31 medali emas tersebut, 51 persen diantaranya berasal dari cabang olahraga non-olimpik. Data lain yang menarik adalah, 42 persen dari keseluruhan medali emas yang diraih Indonesia juga berasal dari cabang olahraga yang tidak terukur. Salah satu tantangan bagi atlet kita di tahun 2019 adalah tampil di SEA Games ke-30 di Filipina. Kalau bicara SEA Games, prestasi terakhir tim Indonesia berbanding terbalik dengan raihan di ASEAN Games 2018. Di SEA Games Kuala Lumpur 2017, hasil yang diraih kontingen merah putih adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Indonesia hanya mampu mengantungi 38 medali emas dan berada di peringkat kelima. Bagi pemerintah, SEA Games memang bukan lagi menjadi target utama. SEA Games di Filipina itu akan benar-benar menjadi batu loncatan bagi para atlet junior untuk bertanding di sana. Sehingga atlet senior yang kemarin berlaga di ASEAN Games tentu tidak akan kami turunkan. Biar mereka fokus di ASEAN Games dan biar fokus di Olimpiare 2020. Berarti SEA Games 2019 ini mayoritas akan mengirim atlet-atlet murah dan junior? Setidaknya kalau kita persentase sekitar 60 persen atlet junior, selebihnya senior. Saya ambil contoh angkat tanggal lah, kalau sudah di level Olimpiade, maka tidak harus dong turun lagi ke PON atau SEA Games atau PROPON. Namun cabur angkat besi memiliki pendapat berbeda. Sejak tahun 2000, angkat besi tidak pernah absen menyumbangkan medali Olimpiade bagi kontingen merah putih. Di ajang sekelasi Games, mereka akan tetap menurunkan atlet-atlet elitnya. Kita akan tetap kirim tim elit kalau menurut kami. Kalau selagi negara ini butuh medali untuk juara umum, selagi negara ini butuh medali untuk naikin peringkat. PAPSI ya harus cari medali. Kalau konsekuensi dengan tiga negara kuat di Asia Tenggara, bagi PPAPSI yang ngirim tim terbaik. Bukan ngirim sebagai ajang uji coba di sini. Enggak, kita mau tim terbaik yang ngirim, yang berangkat. Proses regenerasi bukan berarti dia dikirim ke SEA Games. Multi-event itu atlet yang firm, yang sudah siap main. Lain angkat besi, lain pula di bulu tangkis. Dengan kekuatan 105 atlet penghuni pelatnas Cipayung yang terdiri dari atlet utama, pratama dan junior, PBSI bisa lebih leluasa untuk mengirimkan atlet lapis kedua ke ajang SEA Games 2019. Kita melihat bahwa, oh ini ada, memberi kesempatan kepada atlet muda. Selain untuk pematengan, tapi juga untuk jam terbang ya. Karena si game ini juga bisa jadi batu loncatan, mungkin juga menjadi satu ajang evaluasi juga untuk mereka, untuk meningkatkan performa dan juga prestasi. Dukungan pihak swasta membuat PBSI mampu melakukan pembinaan dan menggelar pelatna secara mandiri dan berkesinambungan. Karena anggaran pemerintah untuk olahraga belum bisa diandalkan. Dari total APBN 2019 senilai 838 triliun rupiah, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan anggaran sebesar 1,95 triliun rupiah. Untuk bidang peningkatan prestasi olahraga, dialokasikan dana sebesar 986 miliar rupiah. Dengan terbatasnya anggaran negara, pemerintah harus secara tegas menentukan olahraga mana yang menjadi prioritas. Selama olahraga masih belum menjadi prioritas, maka prestasi olahraga Indonesia akan semakin sulit berbicara di tingkat dunia. Padahal hanya lewat kunjungan kepala negara dan prestasi di bidang olahraga, bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dapat berkumandang di negara lain. Erlangga Wisnuwaji, Jakarta.